Assalamualaikum di video kali ini kita akan membuat belahan manset ke meja pertama-tama kita ukur dulu teman-teman masuknya itu 7 cm 7 cm itu untuk masuknya naiknya itu 10 cm setelah itu kita gunting membentuk segitiga ukuran segitiganya itu setengah cm lalu ini adalah kain 2 lembar kain ini adalah polanya untuk membuatnya itu ukurannya 5 cm tingginya 12 cm untuk yang besar bagian bawah lebarnya 6 cm tingginya 18 cm lebar bagian atas 8 cm untuk kainnya itu kita beri vislin atau biasa juga disebut dengan kain keras kain keras ini ada macam-macam ada yang paling keras ada yang sedang ada yang paling lembut nah disini saya gunakan kain keras yang memang agak lembut jadi biar tidak terlalu keras lihat teman-teman nah jadi seperti ini kita masukkan seperti ini biarkan dia sejajar lalu kita jahit pas mentok di guntingan segitiga tadi ini sudah selesai saya jahit saya gunakan benang warna kuning emas mudah-mudahan teman-teman bisa lihat warna benangnya lalu kita buat seperti ini kita balik kita lipat seperti yang saya lipat teman-teman kita lipat sekali lagi saya ulangi kita lipat terus kita lipat sekali lagi disejajarkan dengan bekas jahitan yang tadi ya teman-teman lalu setelah itu kita jahit setik nah ini sudah selesai jahit seperti ini dia hasilnya lalu kita balik seperti ini kita jahit yang segitiga kecil tadi kita jahit yang segitiga kecil segitiga kecilnya itu kita jahit sama yang tadi kita lipat supaya tidak kemana-mana dia sudah selesai saya jahit teman-teman jadi seperti ini hasilnya kelihatan dari dalam seperti ini lanjut kita ke kain yang besar sama seperti tadi kain kerasnya kita taruh di bawah kita sejajarkan lalu kita jahit mentok di yang segitiga tadi guntingan segitiga tadi teman-teman di sejajarkan sudah selesai dijahit teman-teman seperti ini hasilnya teman-teman kita balikkan seperti ini dia hasilnya kita lipat seperti yang saya lipat ini lalu kita lipat kecil kira-kira setengah sentimeter lalu kita lipat lagi seperti ini gunakan jarum pentul untuk penguatnya supaya tidak lepas lalu kita buat segitiga di bagian ujungnya membuat segitiganya ini gampang-gampang susah ya teman-teman kalau teman-teman masih baru belajar membuat manset kemeja itu gampang-gampang susah seperti ini dijahit lagi masuk saya kita kasih jarum ya jarum pentul supaya tidak lepas selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya juga masih belajar Nah untuk membuat Belahan manset ke meja ini Di bagian pola belakang Kita membuat belahannya di bagian belakang Bukan di bagian depan Kalau teman-teman punya baju ke meja Yang ada belahan mansetnya Teman-teman bisa lihat belahannya itu Pasti ada di belakang Bukan di bagian depan Selamat mencoba Semoga berhasil Jangan pernah menyerah Untuk teman-teman yang masih pemula Kita sama-sama belajar Saya juga masih banyak kekurangan Terima kasih Assalamualaikum